Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer Negeri Gingseng, Korea Selatan, mempunyai kapal perang jenis destroyer, yakni Sejong The Grid, yang diminati Indonesia Indonesia, memang membutuhkan kapal destroyer sekelas Sejong The Grid Apalagi, Indonesia selama sejarahnya berdiri, belum pernah punya kapal destroyer di era modern, sekelas Sejong The Grid Indonesia, sampai saat ini, hanya berkutat di lini kapal cepat rudal, hingga light fragat Nah, Sobat sekalian, baru pada 2021 lalu, Indonesia menandatangani 6 unit fragat frame, dan 2 unit arrowhead 140 Langkah pembangunan fragat ini, jelas menjadi suatu kejutan bagi Indonesia Namun, sebetulnya Indonesia bisa memiliki destroyer Sejong The Grid, karena kerjasama pertahanan yang erat, antara Seoul dan Jakarta Terlebih, Indonesia juga sudah membuat kapal selam, hasil rancangan DSME Korea Selatan, proyek KF-21 Boramae, hingga membeli jet tempur T-50 Golden Eagle dari sana Jika mau modal lagi, Indonesia bisa mendapatkan Sejong Dikutip dari Naval Technology, Sejong kelas, sudah pasti menjadi salah satu destroyer, paling mumpuni di dunia Kapal ini, sudah dilengkapi sistem pertahanan paling canggih saat ini, yakni Aegis Kapal ini, sengaja dibuat, untuk menggantikan destroyer lawas milik Korsel, yakni Chung Mugong Yi Sun Sin kelas Sobat sekalian, bobot dari destroyer Sejong kelas, juga sangat besar, yakni dengan muatan penuh mencapai 11.000 ton Yang artinya ada beragam sensor, dan senjata canggih yang dibawanya Rancang pembangunan, kelas Sejong The Grid, memang meniru Arlibur kelas, dimana, kapal ini menggunakan senjata yang hampir sama, dengan destroyer US Navy itu Destroyer Sejong The Grid kelas, mempunyai panjang 166 meter, dan lebar 21 meter Kapal ini, mampu melaju di lautan lepas hingga kecepatan 30 knot, yang mana hal ini, sangat cepat bagi destroyer ukuran besar seperti itu Kemudian, Sejong kelas, juga mempunyai sistem pertahanan Aegis, yang menggunakan radar lansiran AS, yakni ANS-PY-1D Hebatnya, Korsel juga berhasil mengaplikasikan, sensor peperangan asli buatan mereka, yakni LIG NEX-1, KKS-200K Sonata Nah, untuk lini persenjataan, Sejong juga sangat gahar, dengan dilengkapi meriam kaliber 127 mm Dan untuk elemen pertahanan udara, Sejong dilengkapi senjata CIWS Goal Keeper, dan RAM Blok 1 Itu pun, masih ditambah rudal VLS Red Shark, buatan Korsel sebanyak 48 buah Nah, sedangkan untuk melibas kapal perang musuh, Sejong The Grid, membawa rudal Haeseong SSM-700K, dan torpedo Blushar K-745, untuk menembak kapal selam lawan Dan yang paling berbahaya, yakni rudal serang darat, Hyun Mo-3, yang serupa dengan Tomahawk milik Amerika Serikat Hyun Mo-3 sendiri, dibuat untuk menarget sasaran penting milik Korea Utara, di mana Sejong bisa melakukannya dari Laut Kuning Sobat sekalian, segala kemampuan kapal ini, ada karena Angkatan Laut Korsel, atau ROKN, membutuhkan destroyer, untuk memastikan kemenangan melawan Korut Saat ini, ada 3 kapal Sejong kelas yakni, ROK Sejong The Grid, ROK Seul Go Ki 1, dan ROK Seoi Ryu Seong, yang semuanya buatan Hyundai Heavy Industries Indonesia, juga ada kemungkinan memiliki destroyer Sejong The Grid, namun, harganya yang kepalang mahal pastilah menggagalkan hal itu Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya